Ganda Putra Indonesia, Mohamad Ahsan Mhendra Setiawan, tidak menemui tantangan berarti pada babak pertama Kanada Open 2023. Satu-satunya wakil Indonesia tersebut memetik kemenangan dalam pertandingan di Markin Mahal Center, Calgary, Kanada, Kamis, 6 Juli 2023, waktu Indonesia. Heda Dies menundukkan pasangan Amerika Serikat, Chen Zee, Presley Smith, yang lolos dari babak kualifikasi dalam waktu 24 menit. Hampir memimpin perolehan poin sepanjang pertandingan, Ahsan Mhendra menang dalam 2 game langsung dengan skor 21-14, 21-13. Pada babak kedua turnamen World Tour Super 500 ini Ahsan Mhendra, unggulan kedua, akan menghadapi Krishna Prasad Garaga, Vishnu Fardan God Panjala dari India. Sejauh ini belum ada kejutan yang terjadi di Ganda Putra. Hanya Ayato Endo Yuta Takei, Jepang, unggulan yang tersingkir. Unggulan kedelapan itu tak kluk dalam laga sengit kontra Changko Chi, Poli Wei, Taiwan, dengan skor 21-12, 19-21, 21-16. Pemenang emas Olimpiade, Liang Wang Chilin, Taiwan, juga melaju untuk menjaga asa keluar dari tren tersingkir di 2 babak awal dalam 5 turnamen beruntun. Menjadi ujian pertama yang berpotensi dihadapi Ahsan Mhendra di perempat final. Unggulan kelima ini menyingkirkan Lam Wai Lok, Lepkan Kernpong, Kanada, dengan skor 21-18, 21-19. Seperti halnya Ahsan Mhendra, Li Huang diekspektasikan untuk menang saat ditantang wakil Amerika Serikat, Pinson Chiu, Joshua Yuan, di babak 16 besar. Kejutan terbesar malah terjadi di Tunggal Putra dengan tersingkirnya deretan pemain top. Jepang sudah kehilangan 2 wakil andalan saat Kento Momota dan Kanta Suniyama sama-sama tumbang dari lawan mereka. Suniyama yang notabene unggulan ke-7 harus menelan pil pahit karena dijegal Julian Charagi dari Belgia dengan skor 21-16, 19-21, 21-15. Ada pun Momota, mantan Tunggal Putra nomor 1, memperpanjang periode buruknya usai dikalahkan pemain underdog, Fabian Roth, Jerman, dengan skor 21-17, 21-16. Dengan demikian, dalam setahun terakhir, Momota hanya sekali mampu melangkah lebih jauh dari babak 32 besar dalam 9 turnamen individu yang diikuti. Peringkat Momota sendiri turun drastis karenanya. Pekan ini dia menempati peringkat 60 dunia sehingga peluangnya untuk tampil di level World Tour pun terancang. Situasi berbeda di alami jawara India, Lashya Sen, yang sedang berusaha bangkit. Sen mencetak kemenangan penting saat mampu mengalahkan rivalnya sekaligus umbulan ke-2, Kunlafut Pititsar, Thailand, dengan skor 21-18, 21-15. Kejutan lain yang terjadi di Tunggal Putra adalah tersingkirnya momok pemain-pemain Tunggal Putra Indonesia dari Cina, Weng Hongyang. Sosok yang sering disebut titisan lin dan tersebut harus angkat koper, karena hasil buruk saat ditantang Jan Lauda, Republik Cezka. Weng kalah 20-22, Desember 21. Kanada juga harus kehilangan wakil terbaiknya di sektornya Victor Axelsen ini, setelah Brian yang disingkirkan pemain veteran Israel, Nisha Zilberman, dengan skor 21-13, 13-21, 21-15.